Halo, Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Tami Dan di video kali ini aku mau Shopee Haul, tapi Shopee Haulnya tuh kayak random gitu Jadi aku mau Shopee Haul untuk beberapa barang, tapi nggak bertema kayak Shopee Haul aku yang sebelumnya Kayak misalnya Shopee Haul piyama termurah di Shopee gitu-gitu nggak ya Karena ini aku barangnya bener-bener random dan barang-barangnya tuh yang aku butuhin sekarang Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe ya Dan buat teman-teman yang baru manfaat ke channel aku, terima kasih udah klik video aku Jangan lupa juga untuk di-subscribe karena setiap bulannya aku akan mengadakan mini giveaway buat teman-teman Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke video ini aku beli tali rami Sebenernya aku beli tali rami tuh udah dua, eh aku belinya itu dua, cuman udah kepake satu Jadi tinggal satu Jadi aku sering DIY dan membutuhkan banget tali ini, kepake banget Oh iya, untuk harga-harganya nanti bakal aku taruh di sini ya Terus di sini aku beli renda, ini kain renda kayak gini Sebenernya kain rendanya tuh gini nih aslinya tuh, kayak gini guys, mental gitu Cuma di DIY aku yang sebelumnya, kalo kalian tonton ya tentang box storage itu Aku kekurangan kain renda, jadi aku belah dua Dan ini sisanya, untuk harganya nanti pokoknya aku taruh Dan kalian juga bisa langsung klik link deskripsinya Terus aku beli ini, ini kresek, kantong kresek, warna hijau sama hitam Nah, untuk apa sih beli kantong kresek? Tungguin terus ya video aku, karena aku bakal DIY sesuatu dari kantong kresek ini Sebenernya kalian bisa pake kantong kresek bekas, kayak bekas kalian pergi-pergi gitu ya Cuma karena emang sekarang tuh di rumah aku susah banget kantong kresek Karena kebanyakan juga kalo misalnya kita belanja itu udah gak dapet kantong kresek kan Jadi aku khusus beli, untuk aku bikin sesuatu Tapi ini gede banget guys, kantongnya Dan sama yang hitam ya Aku pikir yang hitam segede gini juga, kayaknya aku kenal yang gak perhatiin deh ukurannya Ini plastiknya kebel Ya plastiknya kebel Kalo kalian ngerasa ngapain sih beli kresek gitu kan Pokoknya tungguin aja, aku bakal bikin sesuatu dari kresek ini Aku juga beli penungkapan DIY lagi Nah aku beli lem tembak Yang kayak gini Sebelumnya aku punya lem tembak yang kayak gini Cuma dia tuh gak ada on offnya kayak gitu Dan jadi setiap misalnya aku lagi bikin sesuatu Terus aku ngerasa lagi gak butuh ngelem Jadi aku cabut gitu Nah kalo misalkan yang ini Dia ada tumble on offnya Nah kita buka ya Nah ini juga talinya lebih panjang Dia 20 watt Terus kalo misalnya Untuk isinya itu yang 0,6 mili Isi lem tembaknya tuh Ini tuh lebih panjang ya Jadi aku tuh kalo kalian liat di video aku yang lagi DIY kaca Itu aku tarik-tarik kabel stop kontaknya Karena saking pendeknya kabel dari lem tembak aku yang satu Juga ada bawahannya gini Jadi kalo misalkan lem gak dipake Bisa didiriin kayak gini guys Dan ada tombol on offnya Ini yang paling aku suka Ada tombol on offnya Jadi pengalaman nih pas aku pake ini Bukan aku menjatuhkan suatu produk ya Tapi ini tuh pengalaman aku Aku abis pake Terus aku taro di atas karpet gitu Gak sengaja Karena emang sambil ngelem Sambil ngerjain yang lain Dan karpetnya tuh ngelem guys Karena ini tuh terus meleleh Dan aku lupa cabut Si kabelnya gitu Jadi kurang safety aja sih menurutku Terus juga aku beli isiannya Lentembak ini Dia lebih bening nih ya Ini lem tembak yang biasa aku pake Ini kemarin aku beli harganya 900 Terus ini harganya 500 rupiah Terus dia kayak lebih bening gitu Aku beli 30 40 Aku beli 40 Karena ini tuh bakpal kepake banget Semoga walaupun ini warnanya lebih bening Aku harap semoga ini tetep kuat gitu ya Saat dipake untuk ngelem Terus aku beli ini guys Rendem banget pokoknya belanjaan aku kali ini Ini adalah teh insulin Teh celup daun insulin Jadi teh celup ini tuh berguna untuk menurunkan diabetes Jadi dia tuh teh anti diabetes gitu Kebetulan nama aku tuh ada gula Nah daripada minum obat terus Kenapa nggak herbal aja gitu kan ya Karena misalkan kebanyakan obat itu kan Bahaya juga untuk diginjal Jadi aku coba teh ini Nah satu bungkus ini isinya 20 Kita lihat ya dalamnya Nah dia kayak gini Kayaknya Dia nggak ada talinya Nggak ada benangnya kayak teh-teh pada umumnya Jadi mungkin langsung celup aja gitu Terus kemarin itu Kan aku coba seduh Tapi kayaknya kelamaan guys Kan namanya teh celup itu Biasa diseduh 3 menit gitu ya Aku tuh hampir setengah jam Aku diimin aku rendem ini Karena aku tinggal mandi Pas udah selesai mandi Tehnya itu berubah jadi warna hitam Pekat gitu Dan aku cobain rasanya luar biasa Pahit banget Karena kelamaan untuk ngerendemnya Nah buat temen-temen yang nggak doyan banget pahit Kalian bisa tambahin madu atau gula Nih kalau nggak salah Bisa ditambahin madu atau gula Yah bener Terus dikonsumsinya itu 2-3 kali sehari Setelah makan Dan ada expired date-nya juga Nah satu tea bagnya itu Beratnya 2 gram Tuh dia tuh harusnya warnanya hijau kayak gini guys Sebenernya tuh bener-bener hitam Pekat gitu Dan rasanya pahit banget Mungkin kalau misalnya masih hijau kayak gini ya Pahitnya biasa aja kayak rasa daun ya Jadi kalian jangan sampai kayak aku Pas ngebuh terus lupa Sampai hitam banget itu airnya Nah ini tuh diproduksi oleh PT Wine Health International Bogor Indonesia Terus aku beli ini Asam gelugur kering Ini di toko yang sama-sama Aku beli teh tadi Nah awalnya aku beli asam gelugur ini Namanya tuh dia bumbu dapur Katanya kalau misalkan pakai ini tuh Jadi enak gitu ya Masakan aku pengen bikin sesuatu Dan katanya pakai asam gelugur Tapi ternyata pas aku Lihat link-nya lagi Ini tuh namanya Anti Anti gemuk apa ya Asam gelugur kering anti gemuk Atau apa gitu namanya Nanti bakal aku taruh ya Jadi ternyata selain buat bumbu Ini tuh juga bisa buat menurunkan berat badan Tapi belum aku coba ya Karena awalnya aku beli ini tuh Bener-bener untuk bumbu Ternyata dia bisa untuk menurunkan berat badan Nih kayak gini guys Nah sekilas kelihatannya tuh kayak klipik ya Tapi ini tuh lembut asam gitu Berat bersihnya 50 gram Dan 100% naturalan nih Cara penyajiannya untuk memasak Memang karena pertamanya aku beli tuh untuk memasak Untuk memasak Tambahkan 2-4 potong asam Ke dalam masakan Dan untuk menurunkan berat badan Cuci bersih 2-4 potong asam gelugur Rebus dengan 500 ml air minum Dan minum 2 kali sehari Sebelum makan siang dan malam Tapi ini belum aku coba Nanti mungkin bakal aku coba Aku kayak Beli bumbu Terus dapet Sesuatu yang bisa ngurusin badan Karena aku emang lagi pengen banget ngurusin badan Tapi gak mau dengan pake obat-obatan gitu Maunya ya aku jaga makan Jaga pola makan Kayak gitu Gak mau ya Kayak bisa nih yakin Kamu kak Asam banget Baunya namanya juga asam ya Nih dia tuh kayak gini Bener-bener kayak keripik singkong Nah tuh ya kayak keripik singkong Dia lentur Gak pering Semoga rasanya itu gak zoom Ini PT yang memproduksinya PT yang sama ya teman-teman Oke sepertinya Udah gak ada yang aku haulin lagi Udah selesai semuanya Semoga kalian suka sama video aku Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Dan share ke semua sosial media yang kalian punya Siapa tau video aku ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Atau buat saudara-saudara kalian Terima kasih ya Buat yang udah nonton Video aku sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya ya Bye